Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi penting terbaru pada hari ini Bagi Anda KPM PKH dan PPNT Yang sudah cair bantuannya Alokasi bulan November dan Desember Dan ini ada informasi yang mengembirakan Di bulan Desember ini Terkait pencairan bantuan tambahan uang tunai pelengkap Khusus bagi KPM PKH dan PPNT Yang mempunyai anak sekolah Pada bulan Desember Banjir bantuan sosial Benar-benar masih sedang dilanjut disalurkan Ini siap-siap Proses pencairan bantuan tambahan pelengkap uang tunai Bagi KPM PKH dan PPNT Ini masih tetap akan dicairkan Kepada penerima manfaat KPM PKH dan PPNT Yang belum cair bantuan tambahannya Di akhir tahun 2023 ini Dan berikut langsung saja Mari kita simak kabar terbaru pada hari ini Terkait info pencairan PKH tahap ke-5 Dan PPNT tahap ke-6 Bagi yang sudah cair maupun bagi yang belum cair Dan ada informasi bantuan tambahan pelengkap uang tunai Khusus bagi KPM PKH dan PPNT Yang mempunyai anak sekolah Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama ada kabar yang sangat penting Dan ini terkait pencairan bantuan tambahan uang tunai Pada akhir tahun 2023 ini Dan ini khusus bagi Anda KPM PKH dan PPNT yang mempunyai anak sekolah Pemirik Kartu Indonesia Pintar Kita sudah ketahui bersama Pencairan bantuan tambahan uang tunai PIP Bagi KPM PKH dan PPNT Yang mempunyai anak sekolah Ini masih kembali dilanjut Dicairkan di tahap akhir Di bulan Desember ini Bagi penerima yang belum cair bantuan PIP-nya Khusus bagi Anda KPM PKH dan PPNT Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Ini bersiap akan mendapatkan bantuan komplementari Atau tambahan Pelengkap uang tunai Mulai dari 450 ribu rupiah Sampai 1 juta rupiah Di bulan Desember ini Satu bantuan ini adalah Bantuan PIP Program Indonesia Pintar Bagi siswa sekolah yang memiliki kartu KIP Atau memiliki buku rekening tabungan simpel Yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi Pencairan di tahun 2023 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Ini bersiap uang bantuan PIP Akan segera masuk Di dalam kartu KIP Maupun di buku tabungan simpel Anak sekolah Anda Di bulan Desember ini Perlu diketahui Pencairan bantuan PIP itu Disalurkan dalam 3 tahap Di tahun ini Tahap 1 Bantuan PIP itu sudah dicairkan diantara bulan Januari sampai April kemarin Tahap 2 Bantuan PIP sudah dicairkan pada bulan Mei sampai September Dan di tahap ketiga Bantuan PIP itu dicairkan diantara bulan Oktober sampai Desember ini Dan itulah beberapa informasi penting terkait tambahan yang mengembirakan Bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT yang mempunyai anak sekolah Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya